Intro Ya dia di periksa kan diam-diam, gak mau tiba-tiba aja ngenang aku udah di periksa Harusnya kan dia selama ini kan selalu bawel, cerewet, mempermalukan orang Kok di periksa ke sosial, kok diam-diam, kok sembunyi-sembunyi? Intro Pada hari Kamis itu juga sudah klarifikasi kepada Pak Utman Yang udah datang juga, udah kita tanyakan ya, udah kita klarifikasi Pada intinya bahwa yang bersangkutan, yang punya hilang di Bali, udah laporan kehilangannya Saya sudah mendapat informasi karena saya sudah tanda tangan berita acara klarifikasi Kenapa aku diam selama ini? Karena seorang pengacara profesional sebelum menjawab harus tahu dulu apa tuduhan lawan Ini kan bukan pembajakan, kalau pembajakan handphone kan berarti handphonenya itu masih sama saya Ini kan handphone saya hilang, entah ada yang posting atau tidak Saya gak tahu karena saya tidak pernah melihat ada video di situ Saya tidak pernah melihat ada video di situ Pokoknya sudah ada dokumen resmi bahwa itu hilang Ternyata tidak ada satupun makhluk-makhluk itu yang melihat IG Instagram tersebut Mereka ngakunya dapat kiriman video beberapa hari kemudian Yang di video itu tidak ada centang biru Instagram saya itu sudah ada centang biru dari Instagram karena sudah hampir 4 juta Yang dikirim itu tidak ada Jadi itu buk, gugur semua Dan kalau memang dia tidak milih Instagram, kenapa berani ngomong begitu di koran, di TV, di akun? Kalau buat pemilik akun HP ofisial itu gak usah terlalu gegabah sehingga mau melaporkan kita Tunggu aja proses penyidikan Dan bukan saya rekayasa atau pegawai saya yang saya panggil untuk membuat kesaksian palsu atau itu bohong Itu kan mereka sendiri, mereka ada follower, mereka bisa membuktikan pengikut Dan yang ditanyakan masalah centang biru, centang biru Gak ada komplotan juga maksudnya intinya saya itu kebetulan melihat Kebetulan melihat dan dia melaporkan jadi saya bersedia sebagai saksi Dan memberikan kesaksian untuk apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar Itu aja Pernyataan saya itu seolah-olah rekayasa padahal tidak seperti itu kenyataannya Karena apa yang saya informasikan dan apa yang saya beritahukan adalah benar Terima kasih telah menonton Ya hari ini pemeriksaannya ada dua saksi, yang satu sudah meriksa, diperiksa, yang satu lagi proses. Nah satu saksi itu sudah diperiksa tapi dia membicarakan, dia dalam keadaan tertekan ya karena melihat ada ancaman-ancaman. Dari netizen, dari omongan-omongan masyarakat kalau semua ini adalah settingan, jadi ada beberapa teror juga yang saya dapat dari beberapa WA, terus beberapa telepon, banyak semua penghinaan, terus yang tidak layak, bahasa-bahasa yang melecehkan juga ada. Pertama dari Pang Farhat, di Menteri Keterangan sebagai pelapor, habis itu hari ini dari jam 12, William, Sudara William, di Menteri Keterangan sebagai saksi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.